Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, seorang anggota polisi di Garut, Jawa Barat digerebek saat diduga tengah berbuat mesum dengan seorang wanita. Inilah video amatir yang memperlihatkan saat penggerebekan seorang oknum anggota polisi terciduk yang diduga tengah berbuat mesum dengan istri orang di sebuah penginapan di kawasan Miram, Mariu, Cibalong, Garut, Jawa Barat, dan viral di media sosial. Oknum polisi berinisial Y yang masih menggunakan seragam ini kemudian kocar kacir saat terciduk berduaan dengan wanita di dalam kamar yang juga menggunakan seragam pegawai negeri sipil. Diketahui penggerebekan sendiri dilakukan oleh suami dan keluarga dari wanita tersebut. Usai viral Kapolres Garut, AKBP Muhammad Fajar menjelaskan, jika benar salah satu anggotanya yang sudah melakukan perbuatan asusila dan sudah mengamankan oknum polisi berinisialnya tersebut. Upaya tegas terhadap pelanggaran disiplin maupun kode etik yang dilakukan oleh Oknum Poli di Satuan Pores Garut. Jadi sampai saat ini ada tiga yang saat ini proses, baik dalam proses pemeriksaan maupun yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Berupa pemberhentian dengan tidak hormat itu ada dua, karena disersi tidak masuk binas, kemudian yang satu masuk pemeriksaan karena diduga melakukan tindak pidana dan melanggar kode etik yang kemarin terjadi di Pamungkut, Pamungkut yang sempat viral. Yang bersangkutan sudah dilakukan upaya paksa, sudah kita tangkap dan sudah kita masukkan paksus atau kita tahan untuk ke depan dilakukan pemeriksaan, dilakukan tindakan tegas dengan ancaman PTDH. Kini nasib oknum anggota Poli berinisial Y masih menjani pemeriksaan di Propam. Karena Pores Garut tidak akan segan menindak tegas oknum anggota Poli yang melanggar kode etik, termasuk perbuatan melanggar hukum yang dilaporkan oleh masyarakat. Dari Garut, Jawa Warat, Deden Syahputra, Jurnalis NTV melaporkan.